Intro Pamitnya juga beda Memang ini udah firasan Pasti pamitnya itu Dia peluk, dia cium Biasanya cuman pamit itu ya cuman tangan Ya cium biasa udah ini gak Berkali kali dia peluk, dia cium Terus saya bercandain Kok Hari ini wangi saya bilang gitu Gak kuat Masih gak percaya Cuman bisa bilang gitu Masyarakat 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 Ini kembali kali ini Kabel, besi Ya udah Ya udah sekarang tuh mau Berapa hari Seperti keterang laut Terus pake Kotak Kotak kecil itu Berempat Dua jam lebih Udah Itu juga Gak mungkin hidup Biasanya tuh kayak Kan udah muntah-muntah Mayat Di mana-mana Tiga perempat Mayat Mayat semua Udah pada Udah kayak gak Karena daratan kan jauh Nyebrang Udah berat, badan berat Udah banyak meminum Minum terus Terus Ketinya itu gak bisa kita gini Jadi cuma bisa segini Karena Kan di K-4 orang Kalo kita gini Kalo penggelem Jadi dikit Jadi kita harus tetep Gerakin badan Anak-anak itu Banyak mengalami psikologi Aku sampai bawa ke psikiater Dan dia mengalami hal yang Misalnya nih aku pergi aja Dia, mama kemana? Mama pulang lagi kan? Gitu Terus Misalnya barang-barang Ada nih barang Walaupun itu bukan barang yang berharga gitu Apapun bungkusan makanan Itu saat udah dia makan barangnya itu Bungkusannya itu pun dia gak mau buang Jadi dulu tuh sampai Di kamar Aduh aku inget banget kalo dulu Kamar anakku tuh Sampah-sampah Hal-hal yang membuat dia Dia gak mau pisah Dengan barang yang Jauh gitu Dibuang gitu Dia gak mau Belom lagi di sekolah Pulang Dia nangis Kenapa Uja nangis? Iya Uja dibilang Uja gak punya papa Karena kan berita itu kan Beredar kemana-mana gitu Iya Apa Uja dibilang gak punya papa Papa Uja meninggal Karena kan masuk TV ya Kemanapun gitu Aduh aku sedih banget kok Ingat dulu gitu Lima tahun berlalu Juliana Mutar dan Ivan pun Sudah bisa beranjak dari pengalaman pahit itu Tapi kenangan tentang Mendiang di Lansahara Rasa-rasanya sulit dilupakan Dan masih terus melekat di benak Ivan Pun juga bagi Juliana Mutar Yang saat ini sudah berstatus Sebagai istri dari seorang anggota TNI Masih ingat jelas sosok Herman Yang sangat baik dan sayang pada keluarga Almaru itu sih memang orangnya baik banget Orangnya tuh walaupun anak band Tapi dia gak pernah tuh mau keluar malem Iya Jadi bener-bener dia mikirnya tuh Aku tuh pengen dirumah Pengen tidur Jadi dia abis manggung itu Ya udah pulang nonton berita Dia tidur Jadi bener-bener yang kebapaan Jadi dia memang musik itu hanya untuk mencari nafkah Istri tuh tipikalnya gak mau keliatan jelek Di hadapan siapapun Termasuk di hadapan suaminya Kita itu hidup bertahun-tahun Sampai Setiap bangun pagi Setiap bangun pagi Bahkan dia gak pernah mau keliatan jelek Jadi bangun pagi Kalau udah hidup Lama-lama ya harusnya biasa aja ya Bangun pagi Begitu ngeliat Gue bangun Dia langsung betul-betul Dia gak mau keliatan jelek Selalu Selalu Dia punya keliatan paling cantik Di hadapan suaminya Teriang banget Banget Dia tuh orangnya ceria banget Ceria banget Aku belum pernah selama aku kenal dia Aku belum pernah ngeliat dia tuh sedih Belum pernah Mungkin kalaupun dia pun sedih Dia kayak gak pernah memperlihatkan ke kita-kita sih Iya Enaknya baik Ginter Gak pelit ilmu Aduh Dilan semoga Dilan Husnul Hotimah Dilapangkan kuburnya Diampuni dosa-dosanya Dijauhkan dari siksa kubur Until we meet again Dilan Sedih sih Tapi pasti ini yang terbaik Dilan orang baik Jadi Tuhan mau ambil dia lebih cepat gitu Terimak supremacy Siscal Siapa很kau Pierremuit Okay I I Sweet Terima kasih.